Intro Baser Kocar Kacir Adi Amat Intro Bagai anak ayam kehilingan induknya Setidaknya itu bisa dipakai mengamarkan kondisi para Baser saat ini Yang kocar kacir berjalan tak tentu arah Jangan tanyakan siapa induk para Baser Sulit bisa dilihat kasat mata Tapi umum menyebut mereka dalam pengasuhan kakak pembina Biasa pula disebut Baser Istana Setidaknya mereka pernah diterima di istana Dan foto bersama Presiden Joko Widodo Lalu mereka dikonotasikan bekerja untuk kepentingan rezim Tentu kebenarannya sulit dibuktikan Seperti aroma kentut yang menyingat Tapi satu hal yang jelas Para Baser bekerja menegredasi mereka yang mencoba melawan penguasa Hari-hari ini kita melihat para Baser yang tadinya berkawan erat Kini saling serang Satu biak tampak membelah Ganjar Penowo Capres yang diusung BDIP dan B3 Pihak lainnya membela Capres Prabowo Subianto Yang diusung Kerenra, Pan, Kolkar, dan Demokrat Sementara Capres Anies Baswedan yang diusung Nasdem, PKB, dan BKS Luput dari sasaran Baser Dan tambak paling siap berkontestasi di Pilpres 2004 Meski sebelumnya Anies dan Nasdem diganjal sana-sini Tapi justru mereka lah yang paling awal menentukan pasangan di Pilpres mendatang Anies Baswedan dan Mohimin Iskandar Alias Takimin Amin Ganjar dan Prabowo seperti terkunci oleh restu Presiden Jokowi Tidak mampu menentukan sendiri Cawa Pres diantara anggota Partai Koalisi Atau pihak di luar partai yang disepakati bersama Semua dibuat serba menanti Serba tak pasti Baik Ganjar maupun Prabowo Berebut endorse Jokowi Yang akan cawe-cawe menentukan siapa yang pantas menjadi penggantinya Semua jadi tidak menentu entah oleh sebab apa Ini pula yang menyebabkan para Baser Kesulitan menerjemahkan kemana arah pilihan Jokowi Satu pihak melihat arah Jokowi ke Ganjar Tapi satu pihak melihat sepertinya ke arah Prabowo Dan itu yang memunculkan keberdiakan para Puser Bekerja untuk Ganjar di satu pihak Dan pihak lainnya bekerja untuk Prabowo Sampai-sampai muncul baser kebabelasan Seperti Alifurahman Ashwari Sewot TV yang menghantam Prabowo Ada yang memicahi Ada pula sebaliknya Meski tak menyebut nama Ia menunjuk pada seorang Prabowo Yang menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertanian Harfit Hasnul Holbi Menjelang rapat kabinet terpatas Kabar itu ia dapatkan dari sumber terpercaya Kabar itu diperkuat baser gaik Rudy Eskamri Dalam kanal anak bangsa TV miliknya Yang tampil meyakinkan Bahwa berita Prabowo menampar Dan cekik wamentan itu Terkonfirmasi kebenarannya Bahkan sampai menyebut Presiden Jokowi Muruka melihat insiden tersebut Kali ini Alifurahman kenapa tunya Baser yang tadinya khusus mengajar Anis Lalu belakangan mengajar Prabowo Dihantam dari segala penjuru Sanggan demi sanggan muncul Termasuk sanggan dari Kementerian Pertanian Dan Jokowi sendiri Alifurahman dan Rudy Eskamri Seperti terjebak oleh siapa Atau dijebak entah oleh siapa Tapi yang jelas Ia bagai anak ayam yang percecar dari hidupnya Mulai dilayangkan laporan para kepolisian Oleh pihak Prabowo Terhadap Alifurahman Sepantasnya juga pada Rudy Eskamri Meski ia buru-buru Meng-take down video yang dibuatnya Perang antar Baser yang tadinya sering berkawan Mulai pecah Mereka saling menyerang Tampak mana Baser yang berdiri membela ganjar Dan mana yang membela Prabowo Mereka bergerak kucar-kacir Sekali lagi Para Baser dibuat tidak menentu Oleh siapa yang akan di-endorse Jokowi Gerak Baser menjadi tidak sebebas dulu lagi Saat mengepuk Anis Semasa menjabat komponen TKI Jakarta Dari para parmobil listrik Hingga pembangunan stadion fenomenal Cis Kisah Alifurahman dan juga Rudy Eskamri Tidak tahu akan berakhir seperti apa Tapi pada saatnya Peran para Baser Akan diorkestrasi kembali Untuk mengepuk Anis Baswedan Dan pasangannya Cak Imin Kapan? Saat semua kepentingan bisa diakumotir Ganjar dan Prabowo Dalam satu perahu Walul Alam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!